Evaluasi pembangunan tahun 2019 dan pelaksanaan pembangunan di tahun 2020 Komisi DPRD Teringgalek pertanyakan sejumlah rencana pembangunan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Dinas PUPR Salah satunya yaitu tindak lanjut pembangunan jalan utama di Munjunga Mengaju keterangan Ketua Komisi 3 DPRD Teringgalek dari hasil sidak yang dilakukan pada beberapa waktu lalu pihaknya harus memastikan perkembangan rencana pembangunan dari Dinas terkait Seperti halnya pembangunan jalan raya Munjungan Panggul, Ruas Ceraken Sobo yang pada tahun 2019 lalu sempat bermasalah Selain itu pihaknya juga mempertanyakan tindak lanjut pembangunan jembatan Beli di desa Ngadirejo pada tahun 2019 lalu yang belum tuntas Ketua Komisi 3 DPRD Teringgalek Sukarudin menjelaskan dari hasil evaluasi yang dilakukan terhadap Dinas PUPR Diketahui bahwa pembangunan jalan raya Munjungan Panggul dipastikan akan kembali dibangun pada tahun 2020 ini Dan sudah dianggarkan sekitar 5 miliar rupiah Sedangkan untuk jembatan Beli di desa Ngadirejo juga akan dianggarkan kembali di tahun 2020 ini Kalau kegiatan di tahun 2020 ini mulai April tadi disampaikan ini sudah mulai upload untuk kegiatan-kegiatan di maksud maknanya berarti sudah mulai action Dari PUPR Dari PUPR Ini kaitannya dengan jalan yang ada di Munjungan Kemarin kan di Blacklist Blacklist itu dan ini karena di Blacklist dan itu merupakan jalan kita Maka di tahun 2020 ini sudah kita anggarkan 5 miliar sekian jadi itu tidak ada masalah Kemudian untuk jembatan Beli yang ada di Ngadirejo Ini di tahun 2020 ini dikarenakan tahun 2019 kemarin tidak kelar Karena beberapa alat tidak ada dan tidak bisa dipasang Maka di tahun 2020 ini dianggarkan dan ini nanti insya Allah kelar Perlu diketahui bahwa pengaspalan Jalan Raya Munjungan Panggul Ruah Ceraken Sobri Kecamatan Munjungan ini sudah dikerjakan sejak akhir bulan September lalu Dengan batas waktu pengerjaan hingga 20 November 2019 Pengaspalan tersebut dikerjakan oleh PT Ridlatama Bangun Usaha dengan pagu anggaran 13 miliar rupiah Meski demikian pihak perusahaan yang mengerjakan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu yang ditentukan Selain itu kualitas pekerjaannya juga dinilai buruk akibatnya perusahaan tersebut di Blacklist Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!